Halo teman-teman, balik lagi di channel Youtube Anak Agung Dwi Arsana Jadi hari ini saya mau bandingin Ya ini ada 3 kompresor Kita mau bandingin nih, what masing-masing kompresor Ya memang sih, ini masing-masing kompresor memiliki nilai yang berbeda gitu ya Jadi yang ini adalah Izumi 0724 Yang tengah ini adalah Izumi 1024 Sedangkan yang ini itu adalah Multi Pro Multi Pro saya lupa tipenya berapa Yang jelas ini di bodinya BC150 Yang jelas disini bodinya ada tulisan 1,5 HP Terus kalau yang ini itu ada tulisannya 1 HP 750 Watt 1 HP Sedangkan yang lagi 1 itu enggak ada tulisannya berapa HP Ya cuman di template-nya ada tulisan 550 Watt Ya cuman kalau di motornya sendiri itu tulisannya adalah 600 Watt teman-teman Sekarang kita akan buktikan berapa sebenarnya daya masing-masing dari kompresor ini dan yang mana yang mungkin menurut teman-teman lebih menguntungkan untuk digunakan ya Sekarang kita akan coba dari kompresor yang paling kecil ya Jadi ini paling kecil dan ini oilless Nah kemarin saya sempat live kan Perbedaannya disini Ini ada Katuk pembuangan Menuju ke suite-nya disini Sedangkan disini Enggak ada Enggak ada pipanya Jadi disini langsung kebuang anginnya Ya Nah kita akan coba Kompresor yang ini Wattnya berapa Ini saya menggunakan Watt meter Dan kita akan coba nyalakan Dari 0 Enggak benar-benar 0 sih ya Cuman kita coba Nah teman-teman Jadi suaranya seperti ini Ini suaranya Enggak dikerasin Enggak dikecilin Seperti ini dia terekam di hp saya Ya Dan terbaca di wattmeternya Itu dia hampir Ini sudah melewati 550 Hampir mendekati 600 watt Dan Ini adalah Suara dari Kompresor Oilless Izumi Jadi teman-teman Kalau mau beli kompresor Ini mau beli kompresor Yang oiless Apa yang dengan oli sih Gitu ya Jadi teman-teman Bisa dengerin nanti Suaranya Ini saya Di ruangan terbuka sih Oke dia sudah mencapai 600 watt teman-teman Kalau suara segini Kayaknya masih Sehingga terlalu berisik Kalau dikasih Peredam juga Kayaknya suaranya Bakalan Ngecilin Suara ayam Ini sudah 600 watt teman-teman 607 watt Dan sedikit lagi Dia sudah mau Terisi penuh 607 watt Dan sekarang dia Wattnya malah turun Teman-teman Nah wattnya sekarang Malah turun Malah hampir penuh Malah makin turun dia Oke lagi sedikit Nah Itu tadi kita 600 watt ya 605 watt lah bilang ya Berarti Izumi yang Izumi Yang 0724 Itu Anggap kita 605 watt Oke Sekarang Izumi Yang 1024 Ya jadi Nemplatenya disana Tertulis 750 watt Yang ini Kita akan coba Nyalakan Berantakan Sekarang kita Nyalakan yang ini Teman-teman Ya Suaranya Suaranya Walaupun Dinamonya mirip Cuman Suaranya Agak Berbeda Ya Dan Sepertinya Pengisiannya itu Lebih Cepat ya Atau Lebih Besar ya Karena Suaranya Kayak Gimana Gitu Kita Lihat Baru Mulai Dia Sudah 680 Watt Sudah 700 Watt Sekarang 700 Watt Terus Meningkat Ya Kita Lihat Nanti 745 Sudah Hampir Penuh Teman-teman Suaranya Seperti Ini Ya Nanti Tinggal Tunggu Suara Kaget Naja 773 Nggak Bisa Hampir 800 Watt Sudah 780 Nih Sekarang Sudah Hampir Penuh 780 Ya Oh Turun Dia Sama Seperti Izumi Yang Awal Dia Turun 77 Oke Bilanglah 770 Pada Saat Penuh 770 Saat Penuh Ini Satu HP Nah Kalau Yang Ini Saya Nggak Tahu Berapa HP Terus Sekarang Apa Merah Itu Multi Pro Multi Pro Kita Coba Sekaranya Multi Pro Jadi Kita Tes Suara Yang Multi Pro Ini Dalam Kondisi Kosong Sudah 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 Nah Ini Suara Multi Pro Yang Pakai Oli Jadi Baru Mulai Dia Sudah 850 Watt Ini Suaranya Lebih Berisik Teman Teman Jadi Kalau Teman Teman Mau Pakai Kompresor Tipe Seperti Itu Di ruangan Tertutup Itu Bakalan Berisik Sekali Sudah Hampir 1000 Watt Sedikit Lagi 1000 Watt Sedikit Lagi Sudah Mau Selesai Tinggal 30 Menit Lagi Saya Lagi 80 Watt Ini Sudah 1000 Watt Teman 1000 Watt Ini Kalau Pakai Di ruangan Terlalu Berisik Di luar Sebenarnya Berisik Sekali Sekali Sedikit Sedikit Lagi Termet Helo 1000 119 1070 Watt jadi kita tulis Multi Pro 1070 Watt ini untuk yang 1,5 HP karena kalau kita lihat dari atas kalau kita samakan ternyata tangki si Izumi lebih pendek lagi sedikit aja jadi lagi dikit banget tangkinya lebih lebih pendek cuman kalau diameternya itu sama nah diameternya sama ini 24 liter ini 30 liter berarti beda lagi 6 liter tapi itu pengaruh gak sih cuman kalau dihitung Wattnya itu beda dikit saya gak bilang model merek Multi Pro ini jelek cuman tipenya yang pake oli itu suaranya seberisik itu jadi kalau kita pake tipe yang oil seperti salah satunya Izumi itu lebih lebih gak berisik ya lebih aman milih yang mana nih yang berisik apa yang gak berisik gitu ya jadi Wattnya hampir sama aja kalau kita harganya kayak beda-beda 100-200 ribu ya ya kalau kita kenapa dari itu kita pilih yang oil ya ini kita beli kita beli satu ya karena Dodo mau buka tambal ban katanya sama bensin botol kan bentol pertamini jadi itu dia teman eh itu dia teman jadi itu dia teman-teman review kita perbandingan Watt dari masing-masing kompresor kita gak bisa review banyak karena kompresor yang kita punya cuma ini aja jadi tipe yang oil dan tipe yang pake oli gitu ya nah menurut teman-teman yang mana nih kalau mau beli kompresor mau beli yang berisik merek apapun itu ya saya gak bilang multi pro atau merek yang atau tipe yang oil yang berisiknya lebih sedikitan gitu ya nah dari teman-teman pilih yang mana oke yang mana Izumi Izumi ya kenapa emang gak berisik emang yang Jepang itu berisik enggak maksudnya kompresornya gak mungkin dong kita nyalain kompresor suaranya kue mochi kue mochi gitu kan aku tau pikiran oil deh